Setelah para pemain junior ini sukses di kejuaraan Asia, kemudian nanti dia bertargetkan untuk kejuaraan junior, kejuaraan dunia junior. Setelah itu, kira-kira ada nggak sebelum di kejuaraan dunia junior itu, di kejuaraan bulu tanggis lainnya, yang internasional untuk mereka, sehingga persiapan untuk di kejuaraan dunia junior akan lebih matang, itu pertama. Yang kedua untuk Kevin, setelah sukses di Indonesia Open, kemudian Japan Open, kemudian kalau nggak salah kurang berhasil untuk di Thailand Open ya. Itu setelah ini, kira-kira apa untuk mencapai poin di Olimpiade nanti, karena setelah ini ada beberapa turnamen yang tidak kalah sengit gitu, misalnya ada Korea Open, kemudian sebelum kejuaraan dunia, ada kejuaraan lain. Kira-kira target untuk setelah ini apa, sebelum di kejuaraan dunia termasih. Iya, mau nonggo Pak Yopi dulu. Habis ini kejuaraan apa saja, yang tahu Vita sama David nih, mereka mau kemana habis ini. Apakah ada kejuaraan senior gitu ya, di luar yang junior. Untuk Lewa Daniel, sebagai board junior ini, hari minggu, kami yang berada Akita Masar di depan. Level 100. Level 100. Super, 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 super. Oke. Begitu, Mas. Untuk Vita. Untuk Vita. Ini kan sudah ada kontra tadi. Ya, kalau buat Indah mungkin nggak ada Indah sama Leo. Jadi Indah nanti lihat kita juga main, tapi berbeda partner. Tapi kalau Indah sih memang dari awal juga memang dia udah ikut akhir-akhir Linux. Jadi tinggalnya kita hajar bagi-bagi Reggie. Pokoknya siap pilihnya. Maksudnya ada pilihnya. Jadi ini D-Fart. Itu Mas, jadi senior. Leo, anda bermain di Ganda Putra. Indahnya dari partner. Tapi itu untuk di lapangan. Ya kan? Ya di luar apa kan nggak tahu kan gimana. Terserah. 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 Pertanyaannya setelah ini, apakah sebelum kejuaraan dunia ada kejuaraan lain yang mau diikuti? Misalkan Korea gitu ya? Korea Opet. Sebelum kejuaraan dunia nggak ada, Kak. Teguh depan kita berangkat ke kejuaraan dunia. Kalau kejuaraan lain. Jadi langsung Kevin Ridion ke kejuaraan dunia. Seperti itu? Mau ada pertanyaan lain? Cukup nggak? Tak, Kevin. Semua pemain kan pastinya mau juara. Tapi kan nggak mungkin segampang itu. Jadi yang penting saya mau kasih yang terbaik buat kejuaraan dunia tahun ini. Ya. Begitu, Mas. Begitu banget dong. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Yang dilakang nanti, Mas. Selamat siang. Saya Arief dari suara.com. Mau nanya Kevin. Kevin kan targetnya memang mau juara ya. Tapi kalau lihat draw gimana? Jepang sama Cina polnya ada di bawah. Sama kemarin kekalahan sama Endo Yuta jadi alarm nggak sih buat dikejuaraan dunia ini? Kan dua tahun terakhir per empat final doang ya kalau nggak salah. Mungkin itu. Oke. Silahkan, Kevin. Buat drawin sih, semua merata mau drawinnya kayak gimana aja sama lah. Saya juga nggak gampang juga drawinnya. Bahwa pertama langsung ketemu Korea. Kalau misalnya menang ketemu Wang Jilin. Mereka juga pemain bagus semua. Terus, buat kalah sama Endo, siapa? Buatan AB. Ya, apa? Itu pelajaran yang bagus buat saya sama Markus. Karena kan kita bisa banyak belajar kenapa kalah dan kita harus bisa memperbaiki kekurangan kita. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akan melakukan foto sesi bersama. Silahkan, Endo Asal. Silahkan, Endo Asal.